Ya, masih di Jakarta, aksi memanjat pagar dilakukan petugas Satpol PP dan Polda Metro Jaya agar bisa masuk ke sebuah perkantoran non-esensial di kawasan Gambir, Jakarta Pusat. Perusahaan ini masih nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi di masa PPKM darurat. Kita lihat bagaimana aksinya. Ya, inilah petugas gabungan dari Polda Metro Jaya dan Satpol PP. Kami siang harus memanjat pagar sebuah perkantoran di jalan Tanjung Selor, Gambir, Jakarta Pusat. Hal ini dilakukan setelah tidak ada respon dari dalam. Meski petugas telah beberapa kali berteriak, memanggil. Perkantoran yang bergerak di bidang penjualan software dan masuk kategori non-esensial ini diduga masih nekat beroperasi secara sembunyi-sembunyi. Setelah sempat bersih tegang dan memberikan imbauan, petugas langsung membubarkan paksa para karyawan agar segera pulang ke rumah masing-masing. Usaha melakukan penyegelan dan memasang garis kuning, petugas kemudian membawa penanggung jawab perusahaan ke Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan.